Halo guys, welcome back to my channel, Digger dengan saya Dimas Jadi kali ini saya akan ngebahas yang sudah kita lihat tadi yaitu Poco M3 Pro 5G udah keluar ya Poco M3 Pro 5G ya udah keluar dan dimana dia speknya setelah kita lihat-lihat itu hampir sama aja dengan Realme 8 5G atau Realme 8 5G yang udah jelas chipsetnya itu dia menggunakan Mediatek Dimensity 700 ya dan untuk saya lihat sih, kalau untuk prosesornya sih lebih sedikit kencang dibanding Mediatek G95, tapi GPU-nya untuk GPU-nya sih lebih bagusan si Mediatek G95 lagi ya bedanya sih, Mediatek G95 kan masih 12nm dan si Dimensity 700 ini udah 7nm guys dimana 7nm itu chipsetnya atau prosesornya handphone-handphone flagship ya jadi handphone-handphone flagship rata-rata sih 7nm ya contoh Snapdragon 865 Snapdragon 870 Snapdragon 860 kali ya itu sudah menggunakan 7nm semua dimana mid-rank aja mid-rank Poco X3 atau Poco X3 atau Redmi Note 10 Pro aja dia menggunakan Snapdragon 732G itu masih 8nm ya ini keren sih 7nm tapi GPU-nya masih menang si G95 guys Mediatek G95 ya jadi untuk game saya rasa sih ini saya nggak bisa bandingin langsung karena emang nggak punya handphone-nya sama sekali tapi kita kita bakal membandingin kira-kira aja menurut kita ya yang saya lihat disini ya untuk harganya sih beda tipis aja sih kayaknya sama Redmi Note 10 Redmi Note 10S ya yang menggunakan Mediatek G95 dan dimana bedanya disini dia udah 5G ya guys terus juga layarnya sudah 90Hz dan tapi dia masih pakai IPS ya guys kalau dibandingin sama Note 10S dia Note 10S itu udah AMOLED tapi masih 60Hz refresh rate-nya dimana si Poco M3 Pro 5G ini sudah 90Hz ya guys tapi dia masih IPS ya itu tinggal kalian aja sih sukanya yang mana tapi kalau untuk full game sih lebih bagusin IPS ya karena kalau AMOLED kalau dibuat panas-panasan rawan burn-in ya atau rawan C2 gitu ya jadi untuk baterainya itu 5000 mAh dan dia sudah 18W chargingnya dan dia tadi saya nggak salah lihat itu sudah dapet charger yang support 22,5W ya jadi charger yang dikasih itu lebih gede dibanding handphone-nya sendiri ya guys jadi handphone-nya itu masih 18W ya masih kalah lah sama Redmi Note 10 Redmi Note 10S ya mungkin agak dibenam sedikit biar harganya bisa kurang terus sudah NFC ya guys ya itu salah satu kelebihan juga sudah NFC walaupun saya pribadi sih nggak terlalu butuh ya terus juga beratnya 190 gram dan dapat 3 warna yaitu kuning, yellow, blue ada pilihan 3 warna hampir sama seperti pilihan di Poco M3 kemarin ya terus sudah jack audionya tetap dipertahanin dan kameranya triple camera itu 48MP kamera utama dan depth sensor ada kamera depth sensor dan kamera makro ya jadi hampir sama juga sih dengan Poco M3 terus juga fingerprint-nya masih di samping hampir sama seperti Poco M3 tapi bedanya kali ini dia kamera depannya sama dengan Redmi Note 10 ya yang kayak kok bisa dibilang apa tuh ya phone soul bukan phone soul ya kok phone soul itu kan di samping ini yang di tengah-tengah sama seperti Redmi Note 10 ya yang dia bukan waterdrop ya bukan waterdrop kalau di Poco M3 kemarin kan dia waterdrop ya kayak macam hitamnya V gitu ini enggak dan disini kayaknya sih sudah support gyrosensor ya guys dia udah ada gyrosensor hardware tadi setelah saya cek-cek di Youtube dimana-mana dia sudah support gyrosensor hardware ya udah pasti lah dan waktu kita lihat tadi di perkenalnya itu sudah Antutu-nya mencapai 329.000 itu hampir ngelebihi Mediatek G90T ya tapi enggak tahu ya kok G95 kayaknya sih G95 kurang lebih segini juga ya menurut saya ya menurut saya pribadi buat kalian yang masih tinggalnya di desa di kampung seperti saya ini ya yang kemungkinan 5G itu lama banget ya saya rasa sih mending ambil Redmi Note 10S aja kali ya soalnya untuk prosesornya sendiri sih masih bagus Redmi Note 10S ya ya tinggal MIUI-nya aja lah ini MIUI jangan cerita MIUI lah guys kalau cerita software MIUI UI-nya itu aduh itu setiap ada update bug ini saya punya Redmi Note 10 Redmi Note 9 dan Poco F3 itu ada aja bug dan ini juga ada Redmi Note 10 Pro itu juga sering banget ada bug ya guys jadi setiap ada update terbaru memperbaiki memfixkan bug sebelumnya nambah bug yang baru ya apalagi buat game banyak sekarang kan orang kom-kom millennial atau kom-kom sumuran saya gitu banyak yang suka game mana-mana SMP SMA suka suka game jadi banyak banget yang ngerasa frame drop atau nge-lag ya itu kalau dari prosesor kayaknya udah udah kencang gitu apalagi Redmi Note 10 itu kan udah kencang 6, 7, 8 ya tapi ya karena MIUI-nya update terbaru jadi frame drop gitu guys jadi tadi kita lihat untuk harganya itu yang seri RAM 4GB internal 64GB itu harganya 2,6 juta untuk harga flash sale-nya dan yang seri RAM 6GB internal 128GB 128GB itu dapat harga 2,9 juta ya guys untuk harga flash sale-nya dan ada tapi-nya sih ada sedikit yang saya kecewain ada sedikit yang saya kecewain dimana setelah saya cek-cek setelah saya lihat itu kayaknya sih untuk harga 2,9 juta RAM 6GB internal 128GB malah saya pikir lebih bagusan Realme 8 5G lagi ya Realme 8 5G lagi ya dimana setelah saya cek Realme 8 saya cek di Tokopedia atau di toko online-nya itu masih ada yang ngejual 2.900.000 atau bilang aja deh 2.999.000 atau genapin aja 3 juta itu udah dapat RAM 8GB ya guys RAM 8GB internal 128GB dimana si Realme 8 ini dia itu kamera depannya sudah 16MP kalau nggak salah nah dimana kamera depannya Realme 8 5G ini dia sudah kamera depannya itu sudah 16MP sudah 16MP sedangkan si Poco M3 Pro 5G ini dia masih 8MP itu saya cek di GC Marina biasanya GC Marina 599% atau 95% akurat terus saya cek speknya itu hampir sama hampir semuanya sama untuk CPU yang lain-lain hampir semuanya sama si Realme 8 5G ini dan si Poco M3 Pro 5G ini hampir sama bedanya itu terus juga untuk brandnya malah lebih ringan si Realme 8 Realme 8 5G ini kalau kalian lihat di sini Realme 8 5G dia 185 gram si Poco M3 Pro 5G 190 gram dan untuk tipisnya guys lebih tipis si Realme 8 5G lagi dia udah 8,5 mm sedangkan si Poco M3 Pro 5G dia 8,9 mm walaupun gak berasa banget soalnya bedanya 0,4 doang jadi setelah saya pikir-pikir memang kalau dibandingin dipikir kelebihannya itu si Poco M3 ini dia sudah menggunakan internal penyimpanan internal itu udah menggunakan UFS 2.2 sedangkan si Realme 8 Realme 8 5G ini dia menggunakan 2.1 itu agak sedikit ngaruh tapi menurut saya gak ngaruh-ngaruh banget jadi kesimpulannya setelah yang saya pikir-pikir ini memang saya gak bisa membandingin 2 handphone saya cuma bisa membandingin 2 handphone di atas kertas saja sesuai spek yang saya cari jadi menurut saya sih buat kalian yang pengen ngerasain handphone 5G yang murah itu kalian bisa pilih yang Poco M3 Pro 5G yang seri RAM 4GB internal 64 di harga 2.600.000 itu masih worth it tapi kalau kalian udah beli yang 2,9 juta saya rasa lebih mendingan Realme 8 5G lagi dia 3 juta 3 juta soalnya tadi saya juga cari di topet tadi saya coba cari di topet itu ada yang jual 2.985.000 itu udah dapet RAM 8GB udah dapet RAM yang lebih 2GB lebih besar jadi menurut saya ya rugi gimana ya kalau menang mending saya pun juga sebenarnya kalau menang mending juga maksudnya kalau bisa dapet handphone yang murah 4 full jadi itu aja sih kesimpulan dari saya buat kalian yang pengen ngerasain handphone ini 5G ya kalau misalnya kawasan kalian sudah tercover ya gak masalah sih mending beli yang 2,6 juta aja tapi kok emang kalian ada uang ya gak salah juga sih beli yang 2,9 juta yang 6GB internal 128GB tapi saran saya sih mending Realme 8 5G langsung ya soalnya soalnya kan fokus sendiri keluarnya itu kan suka killer ya suka biasanya sih harganya gak ngotak tapi kali ini kenapa harganya di luar dugaan saya saya mikirnya tadi harganya 2,7 loh atau 2,6 kali ya untuk yang RAM 6GB internal 128 tapi ya gak juga lah itu kan bukan perusahaan saya oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja ya oke thanks sudah menonton video ini see you later goodbye terima kasih